Intro Ya, Jominan mengumumkan kemenangannya di akhir pekan lalu dan ini menandakan bahwa dia sudah sah sebagai Presiden AS yang ke-46 bahkan beberapa negara sudah mengirimkan ucapan selamat kepadanya apakah Donald Trump menyerah? well, of course not dia masih mengupayakan untuk memprotes ke Mahkamah Agung bahkan untuk mengajukan penghitungan ulang kita akan lihat potensi tersebut bisa terjadi apa tidak tapi yang jelas kemungkinan ini akan relatif tidak terlampau mengganggu potensi dilantiknya Jobby dan sebagai Presiden AS tentunya pelantikan baru akan dilaksanakan di Januari 2021 tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah paket stimulus tetap akan keluar atau tidak ya, persis dengan apa yang sempat kita kupas siapapun Presidennya tetap akan keluar tapi yang menjadi masalah sekarang apakah dia akan dikeluarkan di detik-detik terakhir kepemimpinan Donald Trump dan juga Partai Republik di Senat atau menunggu nantinya keabsahan dari Joe Biden dan juga Demokrat kalau misalkan ternyata Partai Demokrat berhasil sapu persih dan memimpin Senat tentunya itu yang akan sangat diharapkan jika Anda berpikir bahwa stimulus akan keluar jauh lebih besar tapi kalau misalkan komposisinya tetap dengan Senat dihuni oleh Partai Republik tapi juga Presiden sudah resmi oleh Joe Biden maka kemungkinan ini akan sedikit pelik tapi kurang lebih mungkin saja Republik akan berasumsi bahwa daripada mereka dianggap penggajau untuk paket stimulus maka mereka akan kemungkinannya akan relatif merunak tapi kurang lebih angkanya mungkin saja hanya berkisaran di angka 1 triliun itu pun dengan catatan kalau ternyata keluar sebelum bulan Desember atau di bulan Desember tapi kalau keluar setelah Desember who knows mungkin saja jauh lebih besar setelah negosiasi yang cukup pelik tentunya Senat sendiri masih tetap diperlukan antara Demokrat dan juga Partai Republik karena perolehan suara mereka masih berkisaran 48 suara sementara yang dibutuhkan adalah 51 suara dengan komposisi kemenangan dari Joe Biden saya rasa kemungkinan Partai Demokrat jauh bisa lebih besar tapi sayangnya untuk perolehan suara di beberapa negara bagian yang sedang berjalan perhitungannya sampai saat ini Republik masih memiliki potensi untuk memuasai kembali nah kemudian saya menyelati dengan statement dari wakil gubernur PBOC atau People Bank of China yang mengatakan bahwa China menyesalkan kemungkinan potensi keluar dari paket stimulus dengan catatan teman-teman bahwa hati-hati karena memang kenyataannya China sudah lebih dulu keluar dari tekanan COVID sementara dunia atau relatif banyak negara lain masih tetap berkecamuk dan berperang dengan COVID-19 sehingga kemungkinan ini akan berpotensi sedikit berbeda sementara di negara lain seperti kawasan Eropa ataupun kawasan Inggris tentu lama mereka masih menyesalakan kemungkinan masih bisa melakukan paket stimulus so emas bukan hanya terkait dengan apa yang terjadi di Amerika tapi juga secara global dimana kemungkinan paket stimulus tidak hanya berlaku di Amerika tapi juga paket stimulus secara global sehingga kemungkinan potensi inilah yang bisa menjadi support efektif terhadap gold kemudian hari technical view 9 November 2020 Irfan untuk Pak Murudan Senin 9 November 2020 berjam 11 lewat 15 menit waktu ini sebagian berat kita kembali dengan kupasan untuk pekan ini diawali dengan DXC Outlook tentunya dengan daily chart yang menunjukkan potensi penurunan masih akan tetap terjadi ingat yang kemarin sempat saya sebutkan bahwasannya kalaupun ternyata diadaan naik itu adalah sekedar pullback dan kalaupun misalkan pullback relatif menandakan bahwa dia berarti masih dalam fase penurunan kenapa? karena dia sudah keluar dari zona trend channel seperti itu nah yang terjadi pagi ini kurang lebih persis dengan apa yang kita perkirakan ternyata dia mengalami penurunan kembali bahkan pagi ini dia dibuka dengan gap down sehingga kemungkinan potensi inilah yang akan menunjukkan potensi emas pun akan berpotensi masih akan mengalami kenaikan sementara kalau misalkan kita lihat dari outlook garis besarnya saya tetap confirm bahwa ini adalah kelanjutan dari big trend yang memang sampai saat ini masih cenderung mengalami penekanan terkait dengan kebijakan moneter dari FED yang cenderung mempertahankan tingkat suku bunga sampai 2023 berarti otomatis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pengamat ekonomi bahwa ini menandakan bahwa outlook untuk gold relatif tersupport sementara untuk dollar sendiri akan relatif tertekan sampai beberapa waktu ke depan nah kemudian kalau kita lihat dari grafik H4 nya sendiri pola penurunan juga masih tetap berlanjut dan kali ini saya tandai dengan areal resistance 92.55 tapi sayangnya tadi pagi ya dia cuma spike 92.22 saja dan kali ini dia sedang mengalami penurunan tapi kita lihat ya kalau kita zoom seperti ini ada harapan sebetulnya untuk dollar kembali naik terlebih dulu karena ini adalah potensi dari inverted hammer lalu kemudian nanti dia akan spike spike nya pun lagi-lagi tetap dengan bertahan di zona resistance terdekat 92.47 ataupun 92.55 nah saya perkecil seperti ini untuk menunjukkan kepada anda agenda areal support yang sampai saat ini masih menahan ini adalah zona support historical price dari DXY atau dollar tepat berada 92.16 itulah kenapa dia cenderung seperti ogah-ogahan atau relatif tertahan meskipun dia coba untuk menekan tapi kita lihat dari area selanjutnya kalau itu di jebol berarti kurang lebih akan berada di areal ini ini adalah historical price berikutnya jadi sangat wajar tadi pagi saya mensisir kepada anda untuk kemungkinan potensi DX nya sendiri akan ada rebound terlebih dulu maximum 92.55 atau 92.50 lalu kemudian nanti tertekan tapi pagi ini memang dia dalam faktor tekanan yang relatif terbatas tapi juga kita lihat dari emasnya sudah mulai mengalami kenaikan nah kemudian kalau kita lihat dari grafik khas satunya potensi dari symmetric total angle yang kemarin kita sebutkan juga masih tetap kuat areal target utama adalah 91.65 dengan zona-zona 50% berada 92.11 atau 92.00 jadi masih ada areal sebelum menyentuh areal target 91.65 dia akan ada tahanan di 91.76 oleh karenanya untuk sesi Asia ataupun sampai sesi Areopas setidaknya untuk anda yang bertentas emas harap berhati-hati terlebih dulu karena kemungkinan spike ataupun kenaikan di emas belum akan terlampau bombastis sampai pertengahan malam kecuali kalau misalkan kita lihat dari dolarnya itu akan mengalami penurunan lebih lanjut Cynical View Gold 9 November 2020 perjalanan 11 lewat 30 menit waktu sebagian barat high 19.64.50 dan low 19.52.50 running price 19.64.00 artinya baru saja terjadi break high dan kalau kita lihat dari potensi pergerakan di hari Jumat yang lalu sebetulnya ada muncul doji candle disini mirip dengan long ledge doji atau long upper shadow lebih tepatnya dan kalau misalkan secara teorinya seharusnya setelah dia menemukan areal bullish candle seperti ini ternyata harusnya dia adalah tekanan tapi kita lihat ya yang sampai saat ini terjadi justru dia break high salah satu akibatnya adalah dari pelemahan USD yang tadi sudah sempat kita kupas nah kalau kita perhatikan di 2 hari yang lalu kurang lebih di tanggal 4 November juga sebetulnya terjadi kegagalan anda bisa lihat disini pasca terjadi kenaikan 3 kali berturut-turut atau 3 candle berturut-turut lalu kemudian ditemani dengan inilah hanging man seharusnya di hari kemis kita juga mengalami penurunan tapi yang terjadi dia fail dia menembus zona tertinggi so apapun bisa terjadi persis dengan apa yang digambarkan di hari Jumat kalau ternyata ini candlesticknya di hari Jumat membentuk pola candle seperti ini yang seharusnya penurunan tapi karena dia sudah berhasil melewati zona tertinggi dari tanggal 6 November yang lalu maka potensinya ini bisa dianggap gagal tapi tunggu dulu kita masih bisa melihat ini sebagai areal sampai setidaknya penutupan sesi Amerika oleh karenanya tetap hati-hati apapun bisa terjadi termasuk juga dari outlook fundamental tapi sampai saat ini data ekonomi menunjukkan sepi data sehingga kita akan memfokuskan secara teknikal ataupun yang harus dihati-hatikan atau diwaspadai adalah statement-statement yang berbau politis sampai saat ini trauma sebelum menerima kekalahan dan kemungkinan secenderungannya untuk mengarahkan demonstran untuk mengajukan penghitungan ulang so kita akan lihat potensi kedepannya akan seperti apa teknikal untuk selanjutnya areal resistant akan berada di 1973 ataupun 1975 bahkan mungkin saja 23.6% dari Fibonacci Retestement di daily chart akan tercapai di 1979 tapi kita akan lihat terlebih dahulu areal supportnya ternyata berada di kisaran 1954 dan juga areal biru ini ada di areal 1948 lalu bagaimana perkembangan dari weekly chart apa yang sempat kita gunakan kemarin dengan falling wedge yang sudah ditembus dan ingat di video hari Jumat yang lalu saya sempat mengatakan seperti demikian bahwasannya candlestick di hari Jumat akan menentukan juga kalau misalkan ternyata ditutup di atas zona 23.6% yaitu 19.27 ataupun bahkan di luar areal falling wedge tersebut maka potensi kenaikan di pekan depan akan relatif dominan dan itu yang terjadi pagi ini kita melihat potensi pembukaannya justru berada di atas zona 19.27.79 fibonacci retestment dari weekly chart sehingga kemungkinan potensi pekan ini akan relatif dihuni oleh bullish candle nah lalu kemudian ingat juga beberapa waktu yang lalu saya sempat mengatakan kalau misalkan anda terperinci melihat secara detail pergerakan di swing high swing low terakhir ini mirip dengan double bottom let's say ini bottom pertama ini bottom kedua lalu ini naik dan bahkan didukung dengan bullish engulfing ya nah kalau misalkan seperti ini berarti 19.27 adalah zona neckline yang mana hari jumat yang lalu juga sudah ditembus bahkan pagi ini atau pekan ini diawali dengan areal gap up ataupun relatif dibuka di atas area tersebut sehingga kemungkinan potensi pekan ini kalau kita asumsikan ini double bottom maka kemungkinan potensi targetnya adalah setinggi bottom tersebut dan saya sudah ukur di sini ternyata wah pekan ini kita akan menemukan zona 2006.80 kalau memang tidak ada halangan saya rasa dengan faktor berita fundamental yang euphoria terhadap Joe Biden atau kemenangan Joe Biden maka kemungkinan potensinya masih terhadap bullish goal di grafik H4 potensi pergerakan tersebut juga digambarkan seperti ini kalau misalkan Anda ingat dari pergerakan yang sempat terjadi beberapa pekan terakhir sebelum dia menembus zona ini ini adalah tanggal 5 November yang lalu maka Anda lihat di sini ya potensi pergerakannya swing high, swing low, swing high, swing low dan sekarang sedang melakukan swing high saya bisa menggunakan dua teknik di sini teknik pertama adalah dengan simpelnya saya menggunakan Fibonacci Expansion yang ternyata menunjukkan zona ini adalah titik A, titik B, titik C sehingga kemungkinan potensi Fibonacci Expansion yang terdekat di 61.8% adalah 1975.70 dan 100% berada di area 2000.65 itu mirip dengan target weekly kita sementara kalau misalkan kita gunakan dengan pola yang ingat bahwa kita sudah pernah menjelaskan ini di webinar yang lalu maka Anda lihat di sini ini adalah wave 1 ini wave ke-2 ini wave ke-3 dan ini adalah wave ke-4 sehingga wave ke-5 akan diukur sepanjang wave ke-1 dan saya dapatkan di sini area garis biru ini adalah perpanjangan atau lebih kepada area wave 1 kita lihat ya saya geser ke sini ya betul sekali ini adalah perpanjang dari wave 1 saya tinggal terapkan di expandingnya dari wave ke-3 dan saya dapatkan zona target adalah 98.7.48 so wave ke-5 98.7.48 atau Fibonacci expansion 61.8% di 1975.70 mana yang akan tercapai relatif stabil saya rasa 61.8 jelas akan sangat mudah untuk digapai 1975.70 dan juga 1987.40 di grafik H1 pola pergerakan cenderung dalam pola bullish rectangle itu sebabnya kenapa tadi pagi saya cenderung menantikan zona koreksi di area ini ini adalah 1948 hingga 1951 tapi sayangnya sampai saat ini area low masih tertahan di 1952.50 tapi oke untuk malam hari mungkin saja kita akan lihat potensi koreksi kalaupun ternyata terjadi koreksi yang cukup dalam saya rasa Anda masih tetap bisa melakukan buy di zona 1948 ataupun 1951 tapi untuk kali ini karena dia sudah mengalami kenaikan sampai 1964 saya rasa target yang terkat 1967 lalu kemudian dia nanti dia koreksi maka koreksi yang akan bisa Anda ambil sebagai zona buy kedua itu adalah di kisaran 1957 ataupun 1959 kemudian dengan target pertama 1964 dan target kedua tentunya 1972 ataupun 1973 sementara stop loss sebaiknya Anda gunakan kurang lebih di zona 1950.00 tapi kalau Anda tetap menggunakan zona yang sempat kita share tadi pagi masih Anda bisa gunakan 1949 ataupun 1951 dengan target pertama 1956 dan target kedua adalah 1963 stop loss kurang lebih di kisaran 1942 poin 00 selalu gunakan stop loss dan list manjemen sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda Irfan untuk Agrodan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.